Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Um Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya Rahayu, Rahayu, Rahayu Saudara sadar Pungkutan Pring Saat ini saya sudah hampir Nyampe puncak Dan disitu ada karya leluhur Yang sangat besar Seperti apa dan ikuti terus Di penusuran kami di Pungkutan Pring Ya saudara Pungkutan Pring Semakin kesini Semakin menanjak Terjal banget Tuh Momen kita Betung Sewu Channel Ayo, Rahayu Semangat, Rahayu Kurang sedikit lagi Gataan di bawah Tetap berpegangan ya Berhati Kita akan mendapatkan hadiah Akan mendapatkan hadiah ini Hadiah terbesar ya Karya yang besar ini Luput dari penjaraan Dan luput dari pengrusakan Lanjut Katanya jalurnya salah Jalurnya salah Ini ada dua ini Tau lagi dua Kita akan naik terjal Seperti itu ya Membuktikan waktu dari berangkat Setengah sembilan Kita sampai setengah tiga Di sini Luar biasa Yuk Kita lanjutkan Harus Tidak putus nih ya Merah ini Tempakat ya Mantap Luput dari penjarahan Luput dari pengrusakan Artinya Jadi ini masih sempurna Begitu Tidak putus Tidak putus ke kendali soto ini kita harus naik dengan tanjakan yang cukup terjal tadi dan yang paling istimewa dari keberadaan candi kendali soto candi kendali soto adalah candi yang luput dari penjarahan luput dari pengrusakan kalau melihat di gunung ataupun anak gunung penanggungan seperti gunung bekal, gunung gajah mungkur ataupun gunung-gunung anak penanggungan yang lain banyak candi-candi yang sudah rusak, runtuh bahkan artefaknya bertebaran di mana-mana namun di candi kendali soto ini kita bisa melihat secara sempurna begitu keberadaan dari makarah yang ditempatkan di depan dari sebuah candi ini terlihat sangat menarik dan sangat cantik nah kita lihat betapa megahnya relief ini kaya dengan sulur-suluran kaya dengan berbagai macam tanaman raya dengan sebuah bunga-bunga begitu bagaimana mereka ya leluhur kita memahat sebuah batu yang sangat keras dengan alat seadanya ataupun cukup sederhana begitu tapi membuahkan suatu karya yang sangat luar biasa sungguh karya seni pahat yang sangat istimewa sangat luar biasa yang patut kita contoh sebagai generasi muda ya sebagai generasi kita harus mencontoh karya mereka mewariskan seni mereka bagian kiri terdapat relief sosok manusia yang semacam melakukan suatu persembahan begitu nah tampak tangannya menadahkan sesuatu dan ada semacam kaya satu keluarga ada ibunya ada bapaknya dan ada dua anak begitu ya dengan memposisikan kakinya seperti berlutut nah mereka menghadap kepada sebuah rumah dimana di dalam rumah ini terdapat ada dua sosok yang sedang tidur rumahnya tampak disini atapnya seperti ini bentuk dari atap dulu dan di pojok ataupun di sudut dari atap pasti diberikan ukel ya ataupun ornamen penghias dari sebuah atap nah kemungkinan ini adalah kalau bukan perapian adalah umpaknya umpaknya wow dan di bingkai bagaimana ya mereka memahat begitu ini seperti dipijat bukan dipahat ya tapi sangat sempurna sekali nah di atasnya terlihat ada relief-relief yang cukup mewah ya dan disini ini semacam arca yang menempel di sebuah dinding candi ini ada di kanan dan di kiri candi ya di sebelah kanan dari depan sebuah candi kendali soto kita dapatkan relief lagi yang kaya raya begitu nah ini kaya dengan tumbuh-tumbuhan nah terlihat disini ada semacam kaya pohon pisang ya atau mungkin pohon pakis atau pohon-pohon yang lain yang lain nah disini terlihat ada semacam flora dan fauna ya ada ini kaya apa ini mungkin ayam ya ini ayam begitu terus di sebelah bawah terdapat pohon-pohon yang sangat rindang sepertinya dan kita geser kesini ada tiga sosok manusia yang ini rambutnya semacam kaya diikat begitu nah di pelintir begitu ya nah seperti ini oke dan ada sosok manusia lagi nah ini relief manusia ini mungkin laki-laki tampak dadanya terlihat terus yang ini beda nah ini juga agak malu-malu tapi yang ini sepertinya laki-laki yang ini perempuan seperti ini penampakan relief di depan dari dinding candi kendali soto disini kayaknya semacam rusak begitu mungkin rusaknya karena alam ya ya ini adalah bagian candi di sebelah kanan dari kendali soto untuk penampakan dari pintu candi ini masih sama terdapat makara yang dengan relief yang cukup sempurna dengan satu, dua, tiga, empat kita naik kita naik nah kita naik dengan empat anak tangga kita lepas alas dulu nah disini terdapat semacam pintu begitu nah oke terus di dalam dari candi ini kita dapatkan semacam gua kecil ya ada gua kecil disini terus ada batu-batu candi yang lepas dengan pola-pola pelipitnya dan nah ini ini cukup menarik ya saudara sebutan pink karena pembentukan dari batu ini semacam kayak punggung dari sebuah makhluk metologi yaitu punggung naga nah ini kayak semacam pembentukan dari punggung naga ya nih lincip nah seperti ini terus di dalam sana sepertinya ada orang yang mencoba masuk ke ruangan yang di dalam ya karena disitu terdapat benda-benda ataupun bahan-bahan sepertual ya nah padusan ada yang berkunjung ke sini nah seperti ini memberikan sejajen sebagai bentuk menghormati keadaan ataupun kekayaan yang ada di gunung pekel ini nah untuk ruangan di candi sebelah candi kendali soto ini cukup hanya beberapa orang ya kalau mungkin ada yang tiduran di sini bisa dua orang nah terlihat alas nah disitu oke kita turun dulu kita turun dulu nah ini di bawah sini saya sudah sebutan prank terdapat lubang ya terdapat lubang satu dua nah ini pahatan nah ini juga nah ini juga di kanan kirinya artinya ini dulu terdapat pintu ya ini karena lubang ini fungsinya untuk slot pintu masuk ke sini pintunya bisa dibuka dan ditutup nah artinya ini ada pintunya dulu mungkin karena pintunya terbuat dari kayu sehingga dengan bertambahnya jaman rusak ataupun kena gempa atau apa lepas dan relief ini kayaknya semakin kesini reliefnya ini cukup berbeda dan menarik juga karena relief wajik seperti ini jarang jarang dijumpai di semua candi hanya candi-candi tertentu dan ada relief yang cukup langka juga nah relief seperti ini cukup langka pembentukan pola seperti ini terlihat mereka menata dan melekatkan sebuah batu yang sangat kokoh sekali kuat sampai saat ini pun daya lekatnya ini sampai saat ini pun kuat ini wow mantap dan reliefnya memutar sangat istimewa saat sebutan plane terus disini kita dapatkan relief-relief seluruh-seluran seperti ini dan di sebelah kiri nah ini terdapat relief lagi disini saya sudah sebutan dulu menarik ini ada semacam relief pola daun ya pembentukan daun nah ini orang 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 ini daun apa mungkin lotus ataupun mungkin daun dari bunga padma atau bunga teratai tapi sepertinya bukan kalau teratai kami disini ada nah seperti ini sangat cantik oke kita coba geser menuju ke candi yang utama yaitu candi kendali soto nah mantap sekali saya sudah serputan oke kita coba melihat keadaan candi yang di atas nah ada 1 2 3 4 5 dengan puncak dari sebuah candi kita coba review satu persatu nah untuk menuju ke bagian nomor 2 dari candi kendali soto ini kita menaiki ada 4 anak tangga dan di sebelah kanan terdapat relief yang cukup kaya cukup raya juga wih sangat sempurna ya bahatannya nah sini kayak semacam ada orang yang membawa senjata nah ini ini ada orang membawa senjata nah seperti ini apakah ini mungkin kendali sotonya tersebut ada tanaman tanaman nah disini sudah sosok perempuan rambutnya digelung terus ini kita naik saudara serba ketamping nah ini di bagian ke tiga terdapat pola-pola yang menonjol di dinding-dinding cantik ini nah seperti ini polanya nah tapi ini berbeda ya ini sama yang ini berbeda pola yang menonjol ini nah oke terus untuk yang di sisi kiri juga sama ada pola yang menonjol nah seperti ini dan di atas dan di bawahnya terdapat relief yang cukup mewah seperti ini kita menuju ke bagian paling atas di bagian paling atas kita dapatkan semacam padmasananya begitu yang di bungkus kain kuning kurang tahu siapa yang bungkus kain kuning ini mungkin para pegiat ataupun dari pihak tertentu begitu kita coba lihat ada apa di dalam dari pembungkus kuning semacam kayak candi kamar tadi ini kita dapatkan kaya dengan relief ini kaya sekali dengan relief terus ini adalah batu yang utuh yang dipahat begitu sangat istimewa kita tutup kembali kita tutup kembali kita rapikan ini adalah karya lelukur dan di atasnya terdapat cacen seperti itu dan semacam ada lingga di atas ini ini ada lingga tapi seperti bakalan ya bakalan lingga atau memang ini tapal batas lingga tapal batas kalau ini mungkin sepertinya bukan asli dari sini maksudnya tempatnya bukan di sini gede yang lain tapi ditaruh di sini untuk batu-batunya sudah berlumut terlihat memang cacen ini sangat keren sekali nah itu keadaan kalau kita dari atas keadaan yang di bawah sana tuh nah kita bisa melihat pemandangan yang sangat sangat idah sekali kita turun saudara sebutan kita turun nah jadi sebaiknya kalau menaiki candi jangan pakai sepatu ya tadi pakai kaos kaki saja seperti ini nah ini saya pakai kaos kaki sebab tidak merusak batu-batu ataupun ornamen-ornamen dari sebuah candi ini kita turun kita hitung ada berapa anak tangga satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas wih angkanya sangat menarik ada tujuh belas anak tangga ada apakah dengan tujuh belas wih mantap oke mungkin cukup disini dulu ya saudara seraputan pring untuk review dari candi kendali soto semoga bermanfaat dan salam budaya nisantara tinggalkan perselisian sambung persaudaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu berkata 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 Terima kasih telah menonton!